Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya belum memenuhi standar sebagai tandang sebuah tim Liga 1 musim depan Mengenai hal tersebut, manajemen RMFC disebut siap melakukan renovasi Mereka akan melakukan perjajian kerja sama Renovasi stadion dengan pemerintah Kota Malang General Manager RMFC, Yus Rinal Fititrandi, mengatakan RMFC ingin kembali berombes di tanah kelahirannya Setelah dalam kurun waktu 2 tahun menjalani banyak perpandingan di luar bumi arema Dia pun berharap saat arema FC berkendang di stadion Gajayana Bisa hanya jadi pembangkitkan para aremania Pasca kejadian terentak juruat yang menewaskan 135 orang Selain itu pihaknya berharap mampu memberikan banyak Mampu memberikan manfaat kepada banyak pihak, terutama masyarakat Yus Rinal juga menjelaskan bahwa PEPCOP malang menyambut baik Tinggal arema FC membantu melakukan pembinaan-pembinaan fasilitas Supaya bisa dibakai berkompetisi Di sisi lain, Kepala Disporapal, bayi hakim menyatakan Sudah ada komunikasi dan audiensi dari arema FC untuk bisa menggunakan stadion Gajayana Bahkan hasil dari pertemuannya dengan manajemen arema FC disebutkan Yang telah berkirim surat ke operator Liga 1 PT Liga Indonesia baru untuk pemulatan stadion Gajayana Bayi hakim mengatakan bahwa arema telah mengirim surat ke PT LIB dan wari kotak Karena ini milipemput sehingga saat ini prosesnya sedang berjalan Meski demikian, diakui bayi hakim stadion Gajayana malang masih belum memiliki kelayakan menggelar Liga 1 Untuk menyiasati, ia menawarkan agar diperbaiki terlebih dahulu Namun biayanya dibebankan ke manajemen arema FC Yang akan dilisarkan melalui perjanjian Bayi hakim mememberkan bahwa stadion harus disiapkan setandarnya Sebab stadion Gajayana belum punya standar Liga 1 Kursi-kursi harus diganti dengan single seat Lampu penerangan juga harus digunai Sebagai informasi, pas zat rakyat dikajuan arema FC mendapat sanksi dari Komisi Disiplin PSSI Terputusan Komis PSSI terkait sanksi ke arema FC diatur merizik pada pasal 69 Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Ode Disiplin PSSI tahun 2018 Hal ini membuat arema FC tak lagi perdanaan stadion gaji luar Arema FC harus menggunakan stadion PT IK Jakarta Di sisi kompetisi Liga 1 2022-2023 Selain sanksi dilarang dari Tualumat, arema FC juga diberikan se-afsi denda sebesar Rp290.000.000 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!